Pemirsa Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani secara langsung menghadiri acara puncak peringatan Hari Kartini ke 144 Tahun 2022 di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi. Dalam sambutannya, Abdullah Sani mengapresiasi peran perempuan dalam membangun Provinsi Jambi. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengucapkan selamat Hari Kartini tahun 2022 kepada seluruh perempuan Provinsi Jambi dan Indonesia atas semua peran, kontribusi, dan perjuangan membangun kehidupan keluarga dan sosial masyarakat menuju kehidupan maju dan sejahtera. Hal ini disampaikan Abdullah Sani pada acara puncak peringatan Hari Kartini ke 144 Tingkat Provinsi Jambi tahun 2022 yang dihadiri Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia atau Kowani, Giwo Rubianto Wiogo, dan Ketua Penasihat BKOW Provinsi Jambi, Hesnidar Haris, beserta jajaran pengurus yang berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi pada Senin 30 Mei 2022. Sani mengatakan Kartini dan perempuan lain dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia menunjukkan bahwa mereka mampu berada sejajar dengan para pria, turut mengambil porsinya, berjuang dengan segala daya upayanya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara. Sani menuturkan Kartini membawa perubahan tidak hanya bagi kaumnya, tetapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia. Dirinya berharap semangat Kartini ini secara masif menginspirasi untuk semua mengubah cara pandang terhadap perempuan, termasuk mengubah cara berpikir perempuan agar bisa berdaya, berkembang sesuai pilihannya, meneruskan semangat perjuangan Kartini untuk kehidupan setara, adil, dan sejahtera bagi dirinya dan seluruh masyarakat. Suara tanpa suaranya itu terdengar hingga jauh ke negeri asal di mana akar masalah manusia berdibungu dimulai, bahkan masih terdengar hingga kini setelah hampir seabat. Bapak-Ibu sekalian saya hormati, perhatian Kartini tak hanya pada konstruksi sosial yang menempatkan perempuan sebagai kelompok rentan, yang membuat perempuan lebih berpotensi, mengalami bentuk kekerasan dan tidak mendapat kesempatan yang sama dalam pendidikan. Pemikiran Kartini yang melampui zamannya itu, sesungguhnya sangat luas terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Toleransi, kestaraan, isu-isu kesehatan, kemiskinan, dan penjajahan. Kartini membawa perbuahan tak hanya bagi kaumnya, tapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia.